Sintai Yong, memanggil beberapa pemain baharu untuk turnamen antarabangsa 2023 yang akan diadakan di Jakarta dan Bekasi pada 17-23 Februari tahun 2023. Kejohanan antarabangsa 2023 akan disertai oleh 4 negara. Pada perlawanan pertama yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Pasukan Nasional Indonesia U20 telah ditantang oleh Pasukan Nasional U20 Fiji. Oleh itu, pemain baharu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan segera. Pemain baharu ini diharapkan mampu menggantikan 3 pemain utama yang masih belum menyertai kem latihan Pasukan Kebangsaan Indonesia U20. Jadi, siapakah nama yang berpotensi untuk bersinar? 1. Brendan Scheinemann Berpostur 186 cm, pemain pertahanan berketurunan Jerman ini sangat diperlukan Pasukan Kebangsaan Indonesia U20. Ketiadaan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan Pasukan Kebangsaan Indonesia U20 boleh digantikan oleh pemain pertahanan PSIS Semarang ini. Dari segi mental, Brendan Scheinemann sudah cukup bagus. Dia dipercayai beraksi pada perlawanan sengit bersama PSIS Semarang dalam Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, tepatnya menentang Arema FC dan Persib Bandung. 2. Arhan Kaka Arhan Kaka ialah pemain termuda dalam skuad Pasukan Kebangsaan Indonesia U20 semasa. Penyerang Persis Solo baru berusia 15 tahun. Arhan Kaka dipanggil selepas tampil mengagumkan bersama Pasukan Kebangsaan Indonesia U17 Bima Sakti. Melihat Hoki Caraka masih belum pulih 100 persen, Arhan Kaka mempunyai peluang yang sama dengan Rabani Tasnim untuk merebut posisi ujung tombak dalam posisi 3-4-3 racikan Sintayong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!